Pemirsa yang menyaksikan News Update bersama saya, Nasih Tilestari. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan terdakwa kasus dugaan penyebaran isu Sarah Buniyani. Menanggapi hal itu, tim kuasa hukum Buni menghormati keputusan pengadilan. Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Tunggal Sutyono itu, pengadilan menolak seluruh permohonan yang diajukan Buni, lantaran materi gugatan merupakan pokok perkara sehingga tidak bisa dipera-peradilankan. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Buniyani Altwin Rahardian menjelaskan pihaknya akan kembali mengajukan bukti-bukti pada persidangan perkara Buni yang akan datang. Buniyani diketahui menjadi tersangka dalam kasus penyebaran isu Sarah yang mengunggah video gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama pada saat berbicara di Kepulauan Seribu. Video yang menjadi viral dan membuat kemarahan umat muslim kemudian menjadikan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan peningsaan agama. Peradilan itu hanya memeriksa sisi formil dan prosedural. Nah, ini kemudian kita tidak bisa menguji bahwa penetapan tersangka itu kan selain syarat formil 2 latiuti tapi ada peristiwa pidananya. Nah, peristiwa pidana ini yang kemudian kita uji. Padahal kemudian jelas-jelas ahli menyatakan bahwa di situ tidak ada perpidana. Hanya kembali tadi kita dikunci oleh surat edaran MA dan mungkin perbedaan penafsiran.